Saudara film animasi Dragon Ball Super Super Hero menorehkan debut gemilang dalam box office bekan lalu. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rusia melalui kementerian pertahanan mereka terus merilis perkembangan terkini dari perang antara Rusia dengan Ukraina. Baru-baru ini dirilis sebuah video yang menggambarkan misi tempur dari helikopter KA-52 di wilayah Ukraina. Disebutkan bahwa helikopter tempur milik Rusia ini sangat akurat dalam melakukan penyerangan terhadap militer Ukraina. Bahkan helikopter KA-52 sanggup terbang rendah untuk menghindari deteksi pertahanan udara lawan. Sementara itu di kota Pelabuhan Mariupol di wilayah Donetsk, bendera Rusia mulai berkibar dalam perayaan Hari Bendera Nasional Rusia. Bendera Merah Putih Biru dikibarkan oleh warga Mariupol termasuk kaum muda yang pro terhadap Rusia ketimbang Ukraina. Rusia memang bertujuan untuk memerdekakan dua wilayah di Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk dalam misi militer mereka ke Ukraina. Cuaca tidak normal dalam musim hujan di Pakistan berdampak banjir parah yang melanda kawasan kueta. Akibat banjir sejumlah rumah terendam air dan ribuan orang harus mengungsi ke tempat yang aman. Musim hujan yang parah melanda Pakistan sejak pertengahan Juni lalu dan telah mengakibatkan hampir 800 orang meninggal dunia. Otoritas Pakistan menyebutkan selain kueta, wilayah yang juga terdampak banjir adalah Barat Daya, Baluchistan dan sebelah selatan Sinbad serta sebelah timur Provinsi Punjab. Di wilayah yang terdampak sejumlah tenda pengungsi didirikan namun dalam kondisi yang memprihatinkan. Sekitar 60 ribu rumah hancur dan 100 jembatan rusak diterjang banjir musiman ini. Kebakaran semak dan lakan melanda wilayah Chongqing di Tiongkok bagian Barat Daya. Akibat kebakaran ini sekitar 1.500 orang harus dievakuasi. Kebakaran semak dan lakan ini diduga kuat disebabkan oleh cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah ini. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa musim panas tahun ini adalah musim panas terparah yang mencapai suhu 40 derajat Celcius dan mengalahkan rekor terpanas di tahun 1961. Film animasi Dragon Ball Super Super Hero menorekan debut gemilang dalam box office pekan lalu. Film animasi asal Jepang yang menceritakan petualangan tokoh superhero yang bernama Goku ini berhasil meraih pendapatan 20,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 299 miliar rupiah. Film Dragon Ball mengalahkan film terbaru Idris Elba yang berjudul Beast. Film bergenre thriller yang menceritakan seorang dokter yang berhadapan dengan seekor singa ganas ini berhasil meraih pendapatan 11,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 173 miliar rupiah. Sementara itu film Top Gun Mavericks masih laris di mata pecinta film dan bercokol di posisi keempat dengan raihan 5,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 88 miliar rupiah. Dengan tambahan tersebut Top Gun Mavericks menggeser posisi film Avengers Age of Ultron dari posisi 12 film terlaris dunia. Top Gun Mavericks meraih 1,403 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21 triliun rupiah.